Wahyu 11 ayat 3 dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernumbuat sambil berkabung 1260 hari lamanya Sejak masa gereja awal telah bermunculan banyak tafsir mengenai siapakah yang dimaksud sebagai dua saksi Allah dan kerak juga disebut dua saksi misterius Dalam tayangan ini saya tidak membahas tentang apa penafsiran mereka Namun saya akan membahas apa yang tertulis di Alkitab dan siapa orang-orang yang memenuhi kategori dua saksi Allah Yang pertama mereka adalah saksi yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam Di dalam Alkitab yang disebut saksi adalah pihak yang telah melihat dan atau mendengar dengan mata dan atau telinga mereka sendiri Mereka pernah melihat Tuhan Karena sejak kenaikan Yesus ke surga Dia tidak menampakkan diri dalam wujud harafia Dapat kita batasi bahwa mereka lahir setidaknya sampai zaman Kristus ada di dunia Kedua, mereka diberi tugas untuk bernumbuat sambil berkabung Ketiga, masa tugas mereka adalah 1260 hari Yaitu masa di mana Antikristus sedang memerintah di dunia Wahyu 11 ayat 9 dan 10 Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu Dan berpesta dan saling mengirim hadiah Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi Yang keempat Membuatan mereka akan disaksikan oleh segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan dengan teknologi internet Bukan penginjilan dari rumah ke rumah Baiklah kita akan langsung kepada saksi Allah yang pertama Yaitu nabi Daniel Daniel hidup pada masa pembuangan bangsa Israel Dari kerajaan Yehuda ke Babylonia Lahir pada abad ke-7 sebelum masehi Dan wafat pada abad ke-6 sebelum masehi Dia hidup di masa perjanjian lama Yang mana seorang nabi mendapat birman langsung dari Yahua Jika nabi-nabi lain kebanyakan bermbuat tentang Mesias Daniel banyak bermbuat mengenai nasib orang Yahudi Sampai dengan akhir zaman Daniel 12 ayat 4 Tetapi engkau Daniel Sembunyikanlah segala birman itu Dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman Banyak orang akan menyelidikinya Dan pengetahuan akan bertambah Aneh bukan Seorang nabi mendapat birman Tetapi untuk dimetraikan Memang banyak orang akan menyelidiki Dan bertambah pengetahuan Tetapi Daniel Hasul bertanggung jawab Untuk memberitakannya di akhir zaman nanti Daniel 12 ayat 13 Tetapi engkau Pergilah sampai tiba akhir zaman Dan engkau akan beristirahat Dan akan bangkit Untuk mendapat bagianmu Pada kesudahan zaman Daniel akan bangkit Bukan untuk menerima upah Melainkan untuk mendapatkan bagian pelayanannya Sebagai salah satu dari dua saksi Allah Saksi yang kedua adalah Rasul Yohanes Yohanes hidup di zaman ketika Yesus Kristus ada di dunia Dia adalah salah satu saksi Kristus Selain memberitakan Injil dan mengajar Rasul Yohanes memiliki kelebihan Dari rasul-rasul lain Yaitu bahwa Yohanes mendapatkan Banyak perwahyuan tentang sorga Dan akhir zaman Wahyu 10 ayat 4 Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara Aku mau menuliskannya Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga Dan juga berkata Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu Dan janganlah engkau menuliskannya Sama seperti Daniel Yohanes menerima firman Tapi dimeteraikan Dan Yohanes bertanggung jawab Untuk memberitakannya pada akhir zaman Yohanes 21 ayat 23 Maka tersebarlah kabar diantara saudara-saudara itu Bahwa murid itu tidak akan mati Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus Bahwa murid itu tidak akan mati Melainkan Jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup Sampai aku datang Itu bukan urusanmu Setelah kenaikan Tuhan Yesus di sorga Terjadi perbedaan pendapat diantara murid-murid Mengenai Yohanes Yang masih hidup ketika Yesus datang Tiga Injil mencatat Bahwa ada orang yang tidak akan mati Sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja Dalam kerajaannya Ini berbicara tentang Rasul Yohanes Benar Seperti Daniel Ketika Yesus datang mengangkat jemaat kudus Yohanes akan dibangkitkan dari kematian Untuk menjadi salah satu saksi Allah Setelah kitab wahyu Yohanes tidak bernubuat lagi Tapi firman Tuhan menyatakan Wahyu 10 ayat 11 Maka ia berkata kepadaku Engkau harus bernubuat lagi Kepada banyak bangsa Dan kaum Dan bahasa Dan raja Daniel dan Yohanes Adalah dua pohon zaitun Saksi Allah yang secara manusiawi Telah mati Dan dua kaki dian Roh mereka ada di hadapan Tuhan semesta alam Dan mereka akan dibangkitkan kembali Sebagai dua saksi Allah Memberitakan kitab mereka Yang termaterai Selamat menikmati